Intro Setelah puji Tuhan malam hari ini kembali kita berjumpa dalam acara kesaksian mujizat Kita bersyukur di gereja Tiberias terus mujizat terjadi yaitu melalui sakramen perjamun kudus dan juga minyak kurapan Maka hari ini siapapun saudara yang menyaksikan acara ini doa saya saudara juga mengalami mujizat Tuhan Saudara hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian mujizat yaitu dari Ameninta Cesenina Bagaimana dia bisa masuk di universitas unggulan dan juga diterima bekerja di tempat yang terbaik Langsung saja kita jumpai Ameninta Shalom Ameninta Shalom Pak Apa kabar? Puji Tuhan baik Puji Tuhan baik ya Boleh silahkan gimana kesaksiannya? Terima kasih Pak Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Perkenalkan nama saya Ameninta Puji Tuhan pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dari kuasa perjamun kudus dan minyak urapan yang ada di gereja Tiberias Indonesia Jadi di tahun 2014 saya lulus dari salah satu SMA di Jakarta Kemudian saya mendaftar ke beberapa perguruan tinggi negeri Namun memang di tahun tersebut tidak ada satupun yang lolos Sempat sedih ya Pak Tapi memang dengan dukungan keluarga dan selalu diingatkan oleh mama saya bahwa Tuhan Yesus pasti punya rencana yang terbaik Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti bimbingan belajar selama satu tahun Di tahun 2015 saya kembali mengikuti ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri Dan tidak lupa menerima perjamuan kudus dan minyak urapan secara rutin Dan puji Tuhan akhirnya saya lulus diterima di teknik kimia Universitas Indonesia Puji Tuhan kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Jadi awalnya lulus tes tapi tidak berhasil ya Tidak Pak di tahun 2014 Terus akhirnya coba lagi tahun depannya gitu ya Betul Pak Berarti yang menyaksikan acara ini mungkin tidak lulus coba lagi bisa ya Masih bisa Pak Yang penting rajin ibadah ya cari Tuhan Betul Pak Aminita selalu cari Tuhan perjamuan kudus gitu ya Selalu Pak selalu perjamuan kudus minyak urapan Bahkan dulu pada saat masih ada Almarhum Gembara Sidang Bapak Pendeta Doktor Yese Pari Haji Saya selalu ikut ibadahnya beliau dan menerima perjamuan kudus minyak urapan dari beliau Didoakan juga ya Betul Pak Dan akhirnya coba sekali lagi hasilnya diterima ya Puji Tuhan diterima Di mana tadi? Di teknik kimia Universitas Indonesia Teknik kimia? Iya Pak Itu susah atau gampang teknik kimia? Susah Pak Susah ya Jadi dari sekian banyak orang kamu diterima ya? Puji Tuhan ya Dan puji Tuhan akhirnya sekolahnya lancar gitu ya? Puji Tuhan lancar ikut kegiatan organisasi juga di kampus dan akhirnya lulus di tahun 2019 Puji Tuhan dengan predikat kum laut Lulus kum laut ya? Iya Pak Puji Tuhan kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Oh ada fotonya gitu ya? Apa kum laut? Ini apa nih? Kalau ini penghargaan yang diberikan dari kampus untuk mahasiswa-mahasiswa yang lulus dengan predikat kum laut Oh kamu kum laut ya? Iya Pak Teknik kimia kum laut gitu ya? Puji Tuhan Puji Tuhan Nah terus juga ada, oh ini di mana nih? Di depan balai rumpa waktu wisuda Oh puji Tuhan ya Terus-terus, ini apa nih? Kalau ini waktu kuliah itu saya ikut organisasi yang bergerak di bidang minyak dan gas Dan saya diberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu badan pengurus harian di organisasi tersebut Puji Tuhan Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Jadi anak-anak muda buah nerges itu generasi unggul ya? Amin pasti Pak Generasi unggul Generasi juara ya? Betul Teknik kimia kum laut lagi gitu ya? Puji Tuhan Artinya di atas rata-rata ya? Iya puji Tuhan Puji Tuhan Maka itu yang Ibu Gembala selalu ajarkan ya diberi wibawa ilahi juga ya? Amin amin Pak Dan juga Pak Pariyaji juga ajarkan bahwa minyak anggur kita lebih dari teman-teman sekutu kita ya? Betul Pak Puji Tuhan Nah setelah lulus akhirnya ngelamar kerja ya? Iya setelah lulus di tahun 2019 itu saya ada proses mencari pekerjaan Di tahun 2019 ada instansi pemerintah yang memang membuka penerimaan pegawai baru Karena lokasinya di Jakarta akhirnya saya mendaftar ke instansi tersebut Namun di instansi tersebut untuk formasi teknik kimia memang hanya diterima satu orang Hanya diterima satu orang Tapi saya tetap daftar dan saat saya lihat saingannya memang ada sekitar 10-13 orang lain yang daftar Pada saat itu memang takut sempat gak pede juga apakah bisa lulus atau enggak Tapi balik lagi seperti yang Bapak katakan bahwa kita kaum muda bawa nerges adalah generasi yang unggul Generasi juara Pasti punya roh the best, roh the biggest di bidangnya Saya selalu rajin menerima perjamuan kudus dan minyak urapan Dulu juga rajin ibadah di Tiberia Central Park pada saat masih ada Bapak dan Ibu Gembala Sempat didoakan juga oleh Ibu Pari Haji dibilang akan lulus di instansi tersebut Ada dua kali tes, puji Tuhan saya lulus di kedua tes tersebut dan sampai sekarang sudah tiga tahun bekerja di instansi tersebut Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Nah waktu proses tesnya gimana tuh? Waktu tes mau masuk itu kan banyak gitu ya instansi pemerintah seluruh Indonesia gitu ya? Iya Pak, tapi dibagi-bagi per masing-masing instansi Nah waktu kamu tes gimana tuh? Di Jakarta atau di mana? Di Jakarta Pak Gimana waktu itu? Waktu itu ada dua kali tes, tes yang pertama kemudian jadi sistemnya itu dari seluruh orang yang daftar akan lulus ke tahap kedua 3 kali jumlah formasinya Jadi dari sepuluh atau tiga belas orang itu hanya tiga orang yang lulus untuk tes ke tahap kedua Puji Tuhan memang dari tahap pertama itu saya sudah di peringkat pertama Akhirnya tes lagi di yang kedua di akumulasi nilainya dan puji Tuhan lulus Ada kendala gak waktu tes itu pernah ada kendala? Ada Pak Gimana gimana? Jadi waktu di salah satu tes itu ada banyak komputer disitu dan disitu saya gak bisa next Sudah 60-70 persen soal saya kerjakan tidak bisa di next Akhirnya saya bilang ke salah satu pegawai disitu dibilang ditunggu aja Tapi memang sudah ditunggu setengah jam ternyata tetap tidak bisa Akhirnya saya diminta untuk tes lagi setelah semuanya selesai dan puji Tuhan dapat nilai yang baik Dapat nilai yang baik, puji Tuhan kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Jadi bersyukur ya amin inta ya Sangat bersyukur Pak Bersyukur ya lulus kumlau teknik kimia dan juga lulus langsung kerja ya Di instansi pemerintah ya Lumayan gajinya ya Bersyukur ya boleh sampaikan yang menyaksikan acara ini mungkin ada yang nyari kerja susah ya Atau ya belum kerja-kerja atau ya masuk tes itu gak diterima gimana? Bisa terjadi mujizat? Pasti terjadi mujizat yang penting kita selalu cari Tuhan Apapun yang kita perlukan apapun yang kita butuhkan Tuhan Yesus pasti sediakan Prioritaskan Tuhan dan yakin dan percaya apapun itu Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik untuk kita Pesan-pesannya nih buat anak-anak muda nih yang menyaksikan acara ini di rumah atau di gading nias Gimana? Kita kaum muda buah nerges harus punya iman Kita generasi juara, generasi unggul, punya roh the best, the biggest di bidangnya Apapun yang kita sentuh pegang kerjakan dengan iman Tuhan Yesus pasti akan berkati buat berhasil Amin Puji Tuhan Tapi terus juga rajin perjamuan ya minyak kurapan ya Puji Tuhan Demikian saudara kesaksian Ame Ninta Cesenina Yaitu diterima di UI dengan lulus kumlaut dan juga diterima bekerja di instansi pemerintah Hari ini siapapun saudara anak-anak muda jangan berkecil hati, jangan takut Di dalam Tuhan kita tekun perjamuan kudus minyak kurapan Generasi juara, generasi the best, the biggest akan menjadi unggul bahkan lebih dari teman-teman sekutu Doa saya kita semua mengalami mujizat karena mujizat pasti terjadi Tuhan Yesus memberkati Shalom Tiberias Kita berikan tepuk tani meriah buat Tuhan Yesus